Inilah news update pukul 7, dua pegawai kejaksaan tinggi DKI Jakarta di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan positif COVID-19. Hal itu diketahui dari hasil swab. Untuk sementara kantor ditutup dan dilakukan penyemprotan cairan disinfektan. Kasih Penkum Kejati DKI Jakarta, Nirwan Nawawi, mengatakan ada dua pegawai yang positif COVID-19 dari hasil swab PCR di rumah sakit Adiaksa dan rumah sakit swasta di Tangerang. Untuk mencegah penyebaran virus corona ke pegawai lainnya maupun masyarakat luar, gedung Kejati DKI dilakukan penyemprotan cairan disinfektan selama tiga hari. Saat ini kedua pegawai itu telah melakukan isolasi mandiri. Kejati DKI pun kini rutin melakukan tes rapid berkala per dua minggu terhadap pegawai Kejati DKI serta meningkatkan penerapan protokol kesehatan di lingkungan Kejati DKI. Dengan melakukan disinfektan di seluruh area kantor Kejati DKI Jakarta dan juga melakukan rapid tes secara berkala dua minggu sekali terhadap seluruh pegawai Kejati DKI Jakarta. Ada pun terkait dengan terdapatnya dua pegawai Kejati DKI Jakarta yang terpapar virus COVID-19. Dalam hal ini Kejati DKI Jakarta telah melakukan upaya perlindungan dengan melakukan isolasi terhadap yang bersangkutan di rumah sakit Adiaksa, Ceger di wilayah. Terima kasih telah menonton!